Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas Mob Psycho 100 Season yang kedua. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman menonton pembahasan season pertamanya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah pedesan, seorang petani menceritakan kisah horor yang selalu dialaminya kepada Regen, yang mana pria itu pernah melihat sosok menyeramkan di atas kebunnya pada suatu malam. Hingga pada keesokan paginya, dia melihat semua sayurannya sudah mati dan layu. Hal itu juga sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir ini. Pria itu berkata kalau dia akan segera panen sebentar lagi. Karena itulah dia menghubungi dan meminta bantuan kepada Regen. Dengan skill marketingnya, Regen lalu menawarkan pakai jasanya kepada pria itu. Sayangnya, pria itu merasa kalau dia tak sanggup untuk membayar Regen. Tak ada rotan, akar pun jadi. Regen lalu berkata kalau dia akan mengambil 30% hasil panen petani itu. Jika berhasil mengusir rojaki yang ada di kebunnya. Tak lama berselang, Regen lalu memanggil mob datang ke tempat itu. Semula mob cukup kesal karena Regen memanggilnya secara tiba-tiba. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, sebuah boneka orang-orangan yang ada di kebun itu tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua. Melihat itu, Regen lalu meminta mob untuk segera memberaskannya. Sesaat mereka berpikir jika semuanya sudah selesai. Sampai tiba-tiba roh jahat tingkat tinggi berbentuk tumbuhan muncul dari dalam tanah. Dan langsung menangkap mereka berdua. Roh jahat itu lalu mengaku. Kalau dialah yang sudah menyerap semua sayuran di tempat itu untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia lalu hendak mengubah Regen dan mob untuk menjadi pupuk baginya. Namun roh jahat itu sama sekali bukanlah tandingan bagi mob. Dengan mudahnya, mob lalu mengendalikan semua tanaman yang ada di tempat itu untuk menghancurkannya. Sesuai perkataannya, Regen akhirnya mendapatkan 30% hasil panen sayuran dari petani itu. Setelah itu, Regen lalu memberikan sebungkus benih brokoli sebagai bayaran kepada mob. Scene lalu berganti. Di suatu tempat, sebuah sekte bernama Seiko Helmet sedang mengadakan sebuah rapat. Dan Mezato merupakan salah satu di antara mereka. Di tempat itu, mereka sedang membahas tentang pendiri sekte mereka yang sudah lama menghilang. Yang mana mereka beranggapan kalau orang yang sudah menyelamatkan mereka adalah pendiri sekte itu. Sementara itu, Mezato sendiri sudah mengetahui. Kalau moblah orang yang sudah menyelamatkan mereka semua. Karena itulah dia ingin membuat mob menjadi bintang di dalam sekte itu. Namun masalahnya ada pada mob yang tak kunjung bersikap dewasa. Sementara itu, di SMP Garam, Kamuro mengundurkan diri sebagai ketua Osis di hadapan semua murid. Dia juga mengakui kejahatan yang sudah dilakukannya. Dengan menebar rumor palsu mengenai beberapa siswa yang tidak disukainya. Dan atas hal itu, Osis akan segera menyelenggarakan pemilihan ketua yang baru. Pada saat itu juga, Mezato merasa kalau ini adalah saatnya untuk membuat mob menjadi dewasa. Namun dia masih tak memiliki alasan yang kuat untuk menyuruh mob ikut serta dalam pemilihan itu. Sampai beberapa saat kemudian, Mezato tak sengaja memergoki mob yang sedang mengamati Subomi. Di saat yang bersamaan, Mezato lalu mendapatkan sebuah ide. Dia berkata jika mob mempunyai kesempatan untuk mendekati dan membuat Subomi jatuh hati kepadanya. Yaitu dengan cara menjadi ketua Osis yang akan menaikkan reputasinya. Sejak hari itu juga latihan keras mob langsung dimulai. Hingga satu minggu kemudian. Satu persatu, kandidat ketua Osis selalu diperkenalkan untuk memberikan pidato kepada semua murid. Namun tanpa diduga Kamuro kembali ikut serta dalam pemilihan itu. Yang ternyata anggota Osislah yang sudah mengingatkan Kamuro. Mereka berkata jika melarikan diri bukanlah cara untuk bertanggung jawab. Karena itulah Kamuro ikut serta dalam pemilihan ketua Osis. Yang mana jika kembali terpilih dia bisa memperbaiki semua kesalahan yang sudah dilakukannya. Setelah itu, kini tibalah giliran mob yang akan memberikan pidato. Yang mana hal itu sangat mengejutkan semua orang. Namun saat sudah berada di mimbar mob hanya terdiam bagaikan sebuah batu. Dan pada akhirnya mob pun hanya berada di urutan kelima pada pemilihan itu. Sementara itu Kamuro yang kembali terpilih menjadi ketua Osis. Hal itu lantas membuat mob cukup terpukul. Namun tiba-tiba dia sangat dikejutkan di saat menemukan sebuah surat cinta di dalam lokernya. Dan ternyata orang yang sudah mengirimnya surat adalah seorang gadis bernama Amy. Gadis itu berkata jika dia kagum dan jatuh cinta kepada mob. Di saat melihat keberanian mob pada pemilihan ketua Osis sebelumnya. Di saat itu juga Amy pun langsung menembak mob. Hal itu lantas sangat mengejutkan mob. Dan membuatnya sungguh tak bisa berkata apa-apa. Sehabis sekolah mereka lalu pulang bersama. Semua teman-teman mob juga sangat tak menyangka jika mob ternyata mempunyai seorang pacar. Pada hari itu juga mob dan Amy akhirnya kencan dan jalan berdua. Mereka juga banyak bercerita. Namun mob tak memberitahukan jika dirinya adalah seorang eksper. Alih-alih memberitahukannya mob malah berbohong dengan berkata jika dia bekerja menjaga toko buku. Sementara itu Amy berkata jika dia sangat menyukai buku. Dan bahkan sedang menulis sebuah novel. Sejak hari itu keperibadian mob mulai berubah. Dia mulai bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Hingga satu minggu kemudian Amy memberikan novel yang sudah ditulisnya kepada mob. Di saat membacanya mob berkata jika novel Amy sangat menarik. Namun mendengar itu Amy malah berkata kalau mob hanya berpura-pura. Dia juga berkata jika mob hanya merasa kasihan kepadanya. Karena sebenarnya mob menolak kejakan Amy untuk berpacaran sejak awal. Genda tidak demikian mob tetap menemani Amy untuk pulang bersama. Hal itu dilakukannya agar dia tak menyakiti perasaan Amy. Namun secara mengejutkan Amy juga mengaku. Kalau dia sebenarnya berpura-pura menembak mob. Amy dan teman-temannya merasa kalau mob sangat konyol di saat pemilihan ketua OSIS sebelumnya. Karena itulah mereka bermain home pimpa dan Amy pun akhirnya kalah. Sebagai hukumannya Amy kemudian harus menembak dan berpacaran kepada mob. Setelah menjelaskan semua itu Amy lalu pergi meninggalkannya. Sementara mob hanya bisa termenung seorang diri. Sesaat kemudian Amy bertemu dengan teman-temannya. Mereka juga mengejek dan merobik novel yang sudah ditulis oleh Amy. Sementara Amy berkata kalau dia menulis novel itu hanya di waktu bosan saja. Namun setelah mengatakan itu mob tiba-tiba muncul dan mulai memunguti sobekan novel itu. Melihat itu lantas membuat Amy sangat tersentuh. Dia kemudian ikut membantu mob. Sedangkan teman-temannya segera pergi meninggalkan mereka berdua. Sayangnya hembusan angin malah menerbangkan sobekan kertas yang sudah mereka kumpulkan. Namun dengan kekuatannya mob kemudian mengumpulkan dan memperbaikinya seperti semula. Setelah itu mob lalu mengaku kepada Amy kalau dia adalah seorang eksper. Sementara Amy yang melihat apa yang baru dilakukan oleh mob sangat terkesima. Tak jauh dari tempat mereka berada subomi melihat apa yang baru saja terjadi. Scene kemudian berganti. Di kantornya Regen merasa kalau dia sudah kehilangan banyak pelanggannya. Karena itulah dia berencana bergerak ke lapangan untuk mencari pelanggan. Beberapa waktu kemudian mob dan Regen pergi ke suatu tempat. Yang mana mereka sedang menuju suatu wilayah yang penuh dengan misteri rakyat. Yaitu kota yang dipenuhi dengan cerita-cerita horror yang sudah lama beredar. Seperti kisah Hanako dan juga anjing berwajah manusia. Serta kisah hantu sang penyeret. Namun mob sama sekali tak pernah mendengar sedikitpun tentang cerita itu. Sesampainya di kota itu mereka lalu membuka sebuah lapak kecil di tengah jalan. Namun seorang eksper bernama Shinra datang dan memperingatkan mereka. Pria itu berkata jika tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Namun Regen tak mau menyerah dan menolak untuk pergi. Di tengah-tengah perdebatan itu seorang wanita tiba-tiba mendatangi mereka. Mau tak mau mereka lalu mendengarkan cerita wanita itu bersama-sama. Wanita itu berkata jika dia merasakan ada roh jahat di apartemennya. Dia bahkan sudah bertanya banyak di internet. Namun dia hanya mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat aneh. Mendengar itu Regen lalu mendapatkan sebuah ide. Yaitu membuat situs internet untuk kantor jasanya. Wanita itu kemudian lanjut bercerita. Jika perasaannya semakin buruk dikarenakan misteri rakyat yang ada di kota itu. Seperti kisah si nenek pelari dan juga jas hujan merah. Begitu juga dengan kisah hantu si penyeret. Wanita itu kemudian meminta mereka untuk melenyapkan semua misteri rakyat itu. Dengan penuh percaya diri Regen pun langsung menerimanya. Tak lupa dia juga menawarkan pake jasanya kepada wanita itu. Atas hal itu, Sinra pun cukup terkejut karena Regen langsung menerimanya. Yang mana bayaran yang diminta oleh Regen sangat murah dibandingkan tarif bayarannya. Namun tiba-tiba Regen berkata jika Sinra akan ikut membantunya. Hal itu dikarenakan Sinra juga ikut mendengarkan cerita wanita itu. Setelah itu, Regen lalu meminta Sinra berpencar untuk menyelidiki sekitar tempat itu. Dan menghubunginya jika melihat sesuatu. Dengan berat hati, Sinra pun setuju dan menganggapnya sebagai sedekah kepada Regen. Kendati demikian, Regen tetap kuatir terjadi sesuatu kepada Sinra. Regen lalu memerintahkan Ekubo untuk mengikuti Sinra dengan mode sembunyinya. Sedangkan Mob dan Regen akan pergi ke sebuah warnet. Untuk membaca postingan dan pertanyaan orang-orang tentang kisah horror yang ada di kota itu. Hingga akhirnya mereka pun menemukan seekor anjing berwajah manusia. Yang ternyata itu hanyalah anjing biasa yang dicoret-coret oleh anak-anak di sekitar tempat itu. Sementara pemilik anjing itu adalah seorang kakek tua yang sudah buta. Tak lama berselang, anak-anak berandalan yang sudah mengerjai anjing itu lalu mendatangi mereka. Regen yang sangat kesal lantas memberikan pelajaran kepada mereka bertiga. Setelah itu, Regen lalu membersihkan anjing malang itu. Sementara di tempat yang berbeda, Sinra sampai di sebuah taman bermain. Anak-anak di tempat itu lalu bercerita. Jika mereka baru saja melihat seseorang memakai jas hujan merah. Dengan penuh semangat, Sinra kemudian bertanya banyak tentang sosok misterius itu. Namun mereka malah berpikir jika Sinra adalah orang aneh dan juga cabul. Setelah itu, mereka lalu pergi meninggalkannya. Namun, tiba-tiba sosok misterius memakai jas hujan merah langsung mengejar kedua gadis kecil itu. Yang ternyata pria itu adalah seorang pedofil dan juga predator anak-anak. Tak tinggal diam, Sinra kemudian coba menghentikan dan juga mengejarnya. Hingga mereka pun sampai di sebuah hutan. Namun ternyata pria aneh itu sengaja memancing Sinra datang ke tempat itu. Secara tiba-tiba, dia pun langsung menyiktum Sinra sampai membuatnya pingsan tak berdaya. Namun, sesaat kemudian terjadi sesuatu di tempat itu. Seorang wanita misterius tiba-tiba muncul sembari menyeret banyak boneka anak-anak. Tak tinggal diam, pria aneh itu lalu coba menyerangnya. Namun hal itu sama sekali tak berdampak apa-apa kepada wanita itu. Wanita itu bahkan berbalik menyetrum pria itu sampai membuatnya tak sedarkan diri. Setelah itu, dia lalu mulai menyeretnya masuk ke dalam rawa. Namun, tiba-tiba Sinra langsung menghentikannya menggunakan pengikat roh miliknya. Sayangnya, hal itu tak bisa menahan kekuatan wanita itu. Sinra bahkan diserang balik sampai tak berdaya. Sesaat kemudian, Sinra juga mulai ditarik masuk ke dalam rawa. Beruntungnya, dia masih bisa selamat berkati Kubo yang masuk ke dalam tubuhnya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Kubo lalu mengabari Regen tentang roh jahat yang sedang dilawannya. Dan ternyata wanita itu adalah hantu si penyeret yang sangat terkenal di dunia misteri rakyat. Dengan bersusah payah, Ekubo berusaha menghindari semua serangan dari si penyeret. Sayangnya, Ekubo sudah terpojok dan tak bisa bergerak lagi. Namun secara tiba-tiba, Mob kemudian datang dan langsung menyelamatkannya. Ekubo lalu menjelaskan, jika si penyeret terlahir karena perasaan takut dan juga penasaran banyak orang. Yang mana seluruh wujud dan kekuatannya berasal dari imajinasi manusia. Karena itu, bagi siapa saja yang mengetahui tentang si penyeret, maka dia tak akan bisa membasminya. Setelah itu, mereka lalu hendak mundur dan segera pergi dari tempat itu. Tapi secara tiba-tiba, si penyeret menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerang mereka. Namun dia sama sekali bukanlah tandingan bagi Mob. Dengan sangat mudah, Mob langsung membasminya. Hal itu dikarenakan Mob tak pernah mendengar sedikitpun cerita misteri rakyat yang sudah beredar. Sebelum kembali pulang, Mob dan Dragan lalu pergi memeriksa misteri si nenek pelari. Di sebuah terowongan tua yang ada di kota itu. Semula tak ada yang aneh di tempat itu. Sampai tiba-tiba seorang nenek aneh berlari sangat cepat ke arah mereka. Namun sungguh tak diduga, Mob tak bisa membasminya menggunakan kekuatannya. Tak punya pilihan lagi, mereka lalu segera lari dari tempat itu. Tapi anehnya si nenek pelari itu malah melewati mereka begitu saja. Dan ternyata si nenek pelari itu hanyalah manusia biasa yang sedang berlari. Namun karena hal itu, Mob malah menangis. Dia merasa terpukul dikarenakan kalah berlari dari seorang nenek-nenek. Padahal dia sendiri selalu latihan berlari setiap harinya. Di saat kembali ke kantor, Regen memperlihatkan kepada Mob situs yang baru saja dibuatnya. Namun tanpa mereka duga. Beberapa waktu kemudian, laman web yang sudah dibuat oleh Regen semakin populer. Semakin banyak juga permintaan pengusiran roh yang masuk melalui laman tersebut. Walau begitu, ada beberapa permintaan yang tak bisa ditangani. Keesokan harinya, Regen kata tangan seorang klien. Pria itu kemudian meminta Regen untuk mengutuk seseorang yang sangat dibencinya. Namun awalnya Regen menolak untuk melakukannya. Namun setelah melihat kemaran pria itu, Regen kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia lalu menuliskan sebuah jimat kutukan asal-asalan. Dan setelah itu memberikannya kepada pria itu. Regen juga meminta pria itu untuk menyimpannya. Dan konyolnya pria itu percaya begitu saja. Sesaat kemudian, Regen mendapat panggilan dari seorang klien wanita. Di dalam apartemennya, wanita itu lalu bercerita. Jika ada sosok yang selalu menguntiknya. Bahkan wanita itu baru saja melihatnya melalui jendela kamarnya. Namun saat diperiksa, Regen tak menemukan apa-apa di tempat itu. Atas hal itu, Regen lalu memerintahkan Ikubo untuk memeriksa sekitar apartemen itu. Namun tetap saja Ikubo tak menemukan apa-apa. Regen pun semakin yakin jika itu adalah ulah dari seorang penguntit mesum biasa. Namun secara tiba-tiba, sebuah gempa mengguncang tempat itu. Dan setelah itu, sosok hitam muncul dari balik jendela. Namun Mok berkata kalau itu adalah manusia yang masih hidup. Di saat yang bersamaan, Mok merasakan ada sesuatu di sebelah kamar apartemen wanita itu. Mereka lalu mendatanginya. Dan bertemu dengan seorang pria yang bertingkah sangat aneh. Secara tiba-tiba, pria itu lalu mengakui perbuatannya. Dan mengatakan kalau dia adalah seorang eksper yang sudah lama memata-matai wanita itu. Hal itu dikarenakan dia sangat menyukai dan jatuh cinta kepada wanita itu. Namun tiba-tiba pria itu langsung menyerang Regen yang dianggapnya sebagai penghalang. Tapi Regen dapat dengan mudah menahannya. Di saat kembali ke kantor, tiga orang lain sudah menunggu mereka. Yang mana ketiga orang itu meminta Regen untuk menemani mereka ke sebuah tempat yang cukup seram. Untuk mengambil foto kenangan sebelum mereka lulus kuliah. Dengan berat hati, Regen lantas menerimanya. Sesaat kemudian, mereka lalu berangkat ke tempat yang dituju. Mereka kemudian sampai di sebuah rumah tua yang sudah hancur. Regen lalu mengambil foto mereka bertiga yang berpose di tempat itu. Namun setelahnya ketiga orang itu pergi begitu saja tanpa membayar Regen. Mereka berkata hanya akan membayar Regen jika tadinya terjadi hal buruk di tempat itu. Mereka bahkan meninggalkan Mob dan Regen di tempat itu. Beruntungnya Mob dan Regen mendapatkan tumpangan untuk kembali pulang. Pada keesokan harinya. Di saat pulang sekolah, dua orang anak kesemah datang untuk memalak Mob. Tapi Ekubo malah merasuki dan mengerjai salah satu di antara mereka. Ditambah lagi datangnya teman-teman Mob dari anggota klub pengembangan tubuh. Yang membuat kedua anak kesemah itu lari ketakutan. Sementara itu di kantornya, Regen kembali ke datangan tiga mahasiswa yang sudah menipunya. Mereka terlihat sangat ketakutan dan meminta bantuan kepada Regen. Mereka juga berjanji akan membayar Regen kali ini. Setelah itu, Regen kemudian ditunjukkan foto yang mereka ambil di malam sebelumnya. Yang mana pada foto itu terdapat sosok hantu yang tidak diundang. Mereka lalu meminta Regen untuk membasminya. Dan juga menghilangkan sosok itu dari foto mereka. Sesaat kemudian, mereka lalu kembali menuju rumah angker sebelumnya. Dan betul saja Mob melihat ada tiga roh yang mendiami rumah itu. Namun mereka sama sekali bukanlah roh jahat. Kenda tidak demikian, Regen tetap meminta Mob untuk membasminya. Namun tiba-tiba salah satu dari roh itu memohon kepada Mob. Dia bercerita kalau mereka bertiga adalah keluarga. Yang tewas karena kecelakaan dan tak bisa hidup tenteram. Namun setelah menjadi hantu, kini mereka bisa bersama lagi. Dia lalu berkata ingin bersama keluarganya sedikit lebih lama lagi. Dan setelah itu mereka akan menghilang dengan sendirinya. Setelah mendengar itu, lantas membuat Mob menjadi sangat dilema. Dia berkata tak perlu membasmin mereka karena ketiga roh itu tak akan berbuat jahat. Namun hal itu langsung ditentang oleh ketiga mahasiswa itu. Melihat itu, Ekobo kemudian coba mempervokasi ketiga roh itu. Untuk menyerang ketiga mahasiswa itu. Namun tetap saja roh itu menolaknya. Dia berkata tak bisa melakukan hal sekeji itu. Terlebih lagi di depan anak dan istrinya. Walau begitu, mereka tak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Karena itulah mereka sudah pasrah dan menerima apa yang akan terjadi. Mendengar itu lantas membuat Mob gemetaran dan tak bisa berkata apa-apa. Sementara Regen yang melihat itu akhirnya memutuskan. Untuk tidak membasmi ketiga roh gentayangan itu. Regen lalu mengatakan kepada ketiga mahasiswa itu jika pembasmiannya sudah selesai. Setelah itu mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Pada suatu hari Regen mendapat panggilan dari seorang klien yang sangat kaya. Saat tiba di rumah orang itu mereka malah bertemu dengan banyak eksper lainnya. Dan Shinra juga salah satu di antara mereka. Tak lama kemudian pemilik rumah itu lalu menyambut mereka semua. Dia bernama Asagiri Musashi. Pria itu lalu memberitahukan alasannya mengundang mereka semua datang ke rumahnya. Yaitu untuk menyelamatkan pukrinya yang bernama Asagiri Minori. Awalnya Musashi tak percaya dengan keberadaan roh. Karena itulah dia memanggil banyak pesikiater dan konselor untuk menyembuhkan pukrinya. Namun kondisinya malah semakin parah. Karena itulah dia sangat yakin jika pukrinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Setelah itu Musashi kemudian meminta mereka semua untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh pukrinya. Tentunya dengan hadiah istimewa bagi siapa saja yang bisa menyelamatkan pukrinya. Dengan sangat percaya diri Regen lalu berkata jika dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Namun Sinra langsung menentangnya. Dan berkata jika Regen sudah mencuri start terlebih dahulu. Hal serupa juga dikatakan oleh eksper lainnya di tempat itu. Melihat itu Musashi lantas berusaha menenangkan mereka semua. Dan menyarankan mereka menentukannya dengan suit batu gunting dan kertas. Dengan santainya Regen lalu berkata jika dia akan memakai kertas. Namun semua orang di tempat itu tidak memperdulikannya. Dan berkata jika Regen hanya mengkertak saja. Namun tanpa diduga. Benar saja Regen ternyata selalu mengeluarkan kertas. Dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Sebagai peserta pertama Regen lalu masuk ke ruang kaca satu arah tempat dimana Minori dikurung. Namun di saat berbicara dengan Minori Regen tak menemukan ada hal yang aneh. Minori malah berkata jika sang ayah lain bertingkah sangat aneh. Karena sudah mengikat dan mengurungnya di tempat itu. Minori bahkan mengaku jika dia sering dilecehkan dan dipukul oleh sang ayah. Mendengar itu lantas membuat Musashi sangat panik. Dia merasa sama sekali tak pernah melakukan hal seperti itu kepada pukrinya. Minori lalu berkata jika ayahnya lain sudah dirasuki. Sembari menangis Minori lalu meminta bantuan Regen untuk melepaskannya dari tempat itu. Setelah mendengar semua itu para eksper di tempat itu pun berbalik mencurigai Musashi. Namun Regen langsung membelanya. Dia berkata ada yang tidak beres pada Minori. Regen mengatakan jika Minori langsung menyebutnya sebagai eksper. Walau Regen sama sekali belum memperkenalkan dirinya. Yang berarti Minori sudah mendengar semua pemisaran mereka sebelumnya. Padahal tempat yang mengurungnya adalah ruangan kaca satu arah. Yang hanya dapat dilihat dan didengar dari luar saja. Di saat hendak melanjutkan penjelasannya. Secara mengejutkan ruangan kaca yang mengurung Minori pecah secara tiba-tiba. Setelah itu rojahat yang ada di dalam tubuh Minori kemudian coba memperingatkan mereka. Sementara Musashi yang melihat keadaan pukrinya sudah semakin panik. Dia bahkan akan membayar 500 miliar bagi siapa saja yang bisa mengusir rojahat itu. Namun sayangnya tak ada satupun yang berhasil mengeluarkan rojahat itu dari dalam tubuh Minori. Sementara Eikubo kemudian coba memperingatkan Mob dan juga Regen. Dia bahkan menyarankan mereka berdua untuk mundur dari pekerjaan itu. Setelah itu Eikubo kemudian menceritakan seorang eksper yang bernama Mogami Keji. Pada 40 tahun yang lalu, Mogami sangat dikenal sebagai seorang eksper yang sering membantu orang-orang. Dia bahkan sangat terkenal di TV dan di berbagi media pada saat itu. Hingga pada suatu saat Mogami menghilang secara tiba-tiba. Hal itu dikarenakan ibunya sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatannya. Mogami kemudian menggunakan kekuatannya untuk membunuh demi bisa mendapatkan uang. Di samping itu Mogami juga menyerap semua roh orang-orang yang sudah dibunuhnya. Namun hal itu malah semakin merusak pikirannya. Di saat itulah dia kemudian bertemu dengan Eikubo dan ingin menyerapnya. Beruntungnya Eikubo masih bisa meloloskan diri. Setelah menceritakan itu, Eikubo lalu memberitahukan jika yang ada di dalam tubuh Minori adalah Romogami Keji. Sesaat kemudian salah seorang ekspert terkenal bernama Jodo kemudian coba menyerang Mogami. Namun konyolnya Mogami malah berbalik merasukinya. Melihat itu, Regen lalu mengeluarkan jurus andalan tendangan lutut anti keserupan miliknya. Yang seketika saja membuat Jodo langsung jatuh pingsan. Namun secara tiba-tiba Mogami kembali ke tubuh Minori dan langsung menyerang Regen. Mog bahkan tak bisa menghentikannya. Melihat apa yang terjadi, Musashi kemudian coba menyedarkan pukrinya itu. Namun Mogami malah menyerangnya dengan sangat brutal. Hal itu lantas membuat semua orang di tempat itu sangat panik. Namun Mogami malah semakin membabi buta menyerang mereka semua. Dia juga mengingatkan mereka semua jika menyerangnya sama saja dengan merusak tubuh Minori. Mendengar itu tentu saja membuat Mob sangat marah. Dengan kekuatannya dia kemudian coba mengeluarkan Mogami dari dalam tubuh Minori. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Atas hal itu Mob kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia lalu hendak mengusir roh Mogami dari dalam tubuh Minori. Yaitu dengan cara masuk ke dalam tubuh Minori. Awalnya Eikobo memperingatkan Mob karena tubuhnya akan rentan sekali. Namun Mob tak punya pilihan lagi. Dia lalu meminta Eikobo untuk merasuki dan menjaga tubuhnya untuk sementara. Semula Regen sangat keberatan di saat mendengar itu. Namun Mob malah berkata jika dia tak ada masalah dengan hal itu. Sesaat kemudian Mob langsung pingsan dan berhasil mengeluarkan rohnya. Melihat itu Mogami kemudian langsung menyerang tubuh Mob. Beruntungnya Eikobo dengan cepat merasukinya dan coba menahan serangan Mogami. Sementara Mob kemudian menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam tubuh Minori. Dan akhirnya dia pun berhasil masuk dan bertemu dengan Mogami di dalamnya. Setelah itu dia kemudian meminta Mogami untuk segera keluar dari tubuh Minori. Alih-alih mendengarnya Mogami malah menyerang Mob. Namun Mob dapat dengan mudah menahannya. Dia bahkan berbalik menyerang Mogami dan membuatnya terluka sangat parah. Namun sungguh tak diduga. Semua itu ternyata hanya ilusi yang dibuat oleh Mogami. Yang mana dia ternyata hanya mengukur kekuatan Mob sebelumnya. Mogami lalu berkata jika dia sudah berhasil menjebak Mob masuk ke dalam tubuh Minori. Setelah itu Mogami lalu menginjak-injak Mob sampai membuatnya berubah menjadi batu. Namun secara tiba-tiba Mob langsung terbangun dari tidurnya. Dan seakan-akan tidak ada yang terjadi. Setelah itu dia kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun Mob sama sekali tak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Hal itu dikarenakan dia sedang berada di dunia ilusi yang dibuat oleh Mogami. Di kelasnya Mob kedatangan seorang murid pindahan yang baru. Dan dia bernama Asagiri Minori. Di kelasnya itu Mob selalu mendapat bulian dari teman-teman sekelasnya. Hal itu tentu saja menjadi kebalikan pada kehidupan Mob yang sebenarnya. Bahkan sang adik Ritsu sama sekali tak memperdulikannya. Sampai-sampai Mob sangat berharap dia memiliki kekuatan. Sementara itu di lain sisi Eikobo sangat mengkuatirkan Mob yang tak kunjung keluar dari dalam tubuh Minori. Namun Regen tetap optimis jika Mob bisa menyelesaikannya. Regen juga berkata jika Mob sudah memberikan kepercayaannya kepada mereka berdua. Setelah mendengar itu Eikobo lalu hendak masuk ke dalam tubuh Minori. Sayangnya dia terhalang oleh sebuah pelindung yang ada di dalam tubuh Minori. Namun tiba-tiba Eikobo merasakan energi Ronya semakin meningkat. Hingga akhirnya dia pun berhasil menembus dinding pelindung dan masuk ke dalam tubuh Minori. Dan ternyata yang sudah memberikan energi tambahan kepada Eikobo adalah Matsuo. Yang sejak awal sudah berada di tempat itu. Sementara itu Mob yang berada di dunia buatan Mogami sudah sangat frustasi. Mogami lalu mengatakan jika Mob sama seperti dirinya. Yang mana dia sudah bisa melihat roh sejak dilahirkan. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga pada suatu waktu ibunya sakit parah. Mogami kemudian menggunakan kekuatannya untuk membunuh demi bisa mendapatkan uang. Namun pada akhirnya sang ibu tetap saja meninggal. Dan penyebab sakitnya sampai akhir tidak diketahui. Setelah itu ibunya kemudian berubah menjadi rojahat. Dan mengatakan jika semuanya karena kesalahan Mogami. Mendengar itu Mogami pun akhirnya tersadar. Jika tindakannya selama ini telah menarik minat rojahat. Dan itulah yang sebenarnya membuat ibunya sakit-sakitan. Setelah meninggal Mogami kemudian berubah menjadi roh yang sangat jahat. Dengan kekuatannya dia kemudian menghukum orang-orang. Yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan orang lain. Karena itulah dia merasuki tubuh Minori. Agar bisa menghabisi para eksper palsu yang sudah dia kumpulkan bersama Mog. Beberapa waktu kemudian Minori dan teman-teman sekelasnya kembali merundung Mog. Namun kali ini Mog sudah tak bisa lagi menahannya. Secara tiba-tiba Mog kemudian mengeluarkan kekuatan kegelapan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu Mob lalu hendak membunuh salah satu dari mereka. Namun secara tiba-tiba Ekubo langsung keluar dari hidung orang itu. Ekubo kemudian coba mengingatkan Mob akan siapa dirinya. Namun Mob masih berada di dalam pengaruh ilusi Mogami. Tak punya pilihan lagi Ekubo kemudian menggunakan semua kekuatannya. Untuk memberikan pukulan syok terapi kepada Mob. Ekubo juga meminta Mob untuk segera kembali karena Regen sedang menunggunya. Di saat yang bersamaan Mob tiba-tiba mendapatkan pesan suara dari Regen. Ekubo kemudian memperingatkan Mob agar tak menggunakan kekuatannya kepada orang lain. Karena nanti Subomi akan membencinya. Di saat mendengar nama itu sontak saja langsung menyedarkan Mob. Dia juga mulai mengingat adik dan semua teman-temannya. Sementara Mogami yang melihat itu tak tinggal diam. Dengan semua roh jahat miliknya dia kemudian langsung menyerang Mob. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan Mob mendengar jeritan orang-orang yang sudah dibunuh oleh Mogami. Dia juga mendengar suara minori di antara mereka yang meminta pertolongan. Hal itu kemudian membuat Mob semakin bersemangat. Ledakan kekuatan Mob bahkan sampai menghancurkan tubuh wadah Mogami. Namun hal itu malah melepaskan semua roh jahat yang sudah dikendalikan Mogami selama ini. Roh-roh jahat itu kemudian mulai menyerang Mob secara membagi buta. Mereka bahkan membuat Mob sampai tak berdaya. Namun secara tiba-tiba. Kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri Mob terbangun dan langsung melenyapkan semuanya. Sesaat kemudian Mob tiba-tiba terbangun dan kembali ke tubuhnya. Sementara itu roh Mogami juga langsung keluar dari dalam tubuh minori. Namun dengan cepat Matsuo langsung menangkap dan juga mengurungnya. Sedangkan itu minori tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sembari menangis dia kemudian meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan kepada mob sebelumnya. Ternyata minori masih mengingat kejadian saat berada di dalam dunia ilusi buatan Mogami. Mendengar itu Mob lalu membalas jika semuanya baik-baik saja. Mob juga merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan minori. Scene lalu berganti. Pada 4 tahun yang lalu, Regen adalah seorang pegawai kantoran biasa. Namun dia merasa bosan dengan pekerjaannya dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Scene lalu berganti. Terlihat Mob bersama teman-temannya sedang merayakan ulang tahun teman mereka. Mereka juga berencana untuk karaokean sehabis dari tempat itu. Namun tiba-tiba Mob mendapat panggilan telpon dari Regen. Hal itu lantas membuat Mob sangat kesal. Dan meminta sang guru agar tidak memanggilnya secara tiba-tiba. Tapi Regen tak mau tahu dengan apa yang dikatakan oleh Mob. Dan tetap meminta Mob untuk segera datang menemuinya. Dengan berat hati Mob lalu berpamitan kepada semua teman-temannya. Di tempat yang berbeda terlihat Regen sedang menghadapi satu sosok rojat. Namun dalam sekejap Mob langsung membasminya ketika sampai di tempat itu. Setelah itu Mob coba menjelaskan kepada Regen. Agar tidak memanggilnya secara tiba-tiba karena dia juga memiliki kehidupan pribadi. Namun Regen sama sekali tak mau mendengarkan penjelasan Mob. Dan malah memintanya untuk segera dewasa. Regen juga mengatakan jika teman-teman Mob hanya akan memanfaatkannya. Perkataan itu lantas membuat Mob sangat kesal. Karena hal itu Mob sudah beberapa hari tak datang lagi ke kantor Regen. Kenda tidak demikian Regen sangat yakin jika Mob akan datang menemuinya. Sementara itu terlihat Mob yang hanya bersantai di rumahnya. Dia merasa tak baik baginya jika selalu bergantung kepada Regen. Yang mana hal itu akan membuatnya tak bisa memikirkan apa yang ingin dilakukannya. Di lain sisi Regen coba menghibur dirinya sendiri. Di saat-saat itu dia juga teringat dengan dirinya pada 4 tahun yang lalu. Dia berpikir bisa bekerja sendirian tanpa Mob sama seperti dulu. Terlebih lagi tak ada pegawai yang perlu dibayarnya. Hal itu lantas membuatnya optimis dan kembali bersemangat. Regen juga sangat yakin jika Mob sedang kesepian tanpa dirinya. Namun apa yang dipikirkan oleh Regen sama sekali berbeda dengan kenyataannya. Tak sengaja Regen melihat Mob yang sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Regen pun akhirnya tersadar jika dirinya layang sangat kesepian. Dia bahkan tak memiliki teman selain Mob. Regen juga baru tersadar jika hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di malam harinya Regen lalu mendatangi sebuah bar yang dulu sering dikunjunginya. Yang mana semua pelanggan di tempat itu adalah orang-orang yang mempunyai banyak masalah kehidupan. Regen dulunya sering memberikan saran dan nasihat kepada mereka. Karena itulah mereka sangat menghormati Regen. Regen juga sempat berpikir kalau mereka mungkin adalah teman-temannya. Namun ternyata mereka tak lebih sama seperti dirinya yang hanya ingin mengambil keuntungan. Regen bahkan tersadar jika dirinya ternyata bukan siapa-siapa. Atas hal itu dia pun bertekad untuk menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Pada keesokan harinya, Regen memulai kehidupannya dengan penuh semangat dan percaya diri. Dia juga menerima semua pekerjaan yang diminta klien kepadanya. Seiring berjalannya waktu bidang pekerjaannya pun semakin bertambah. Dia bahkan sampai menerima pekerjaan aneh dari beberapa kliennya. Yaitu untuk membunuh salah satu karakter dari game online yang cukup terkenal. Yang mana karakter itu dirumorkan sebagai hantu. Berhari-hari Regen kemudian coba menaikkan levelnya dan juga menguatkan senjatanya. Hingga akhirnya dia pun berhasil membasmi karakter itu. Apa yang dilakukan oleh Regen bahkan tak bisa dilakukan oleh esper sungguhan. Sayangnya Regen terlalu banyak mengeluarkan uang untuk game itu dan membuangnya hampir kehabisan uang. Tapi hasilnya nama Regen dan juga kantor agensinya semakin terkenal. Dia bahkan sampai mendapat sebuah wawancara dari suatu majalah. Hingga beberapa hari setelah itu, Regen mendapat kejutan ketika diminta hadir untuk acara televisi. Satu minggu pun sudah berlalu. Regen bersama seorang pesikis lain bernama Jodo sudah berada di studio bersama bintang tamu lainnya. Program itu sendiri merupakan sebuah acara supranatural yang ingin membuktikan kekuatan pesikis. Regen sendiri sangat yakin jika dia akan semakin populer sehabis dari tempat itu. Namun berbeda dengan Jodo. Yang sudah merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Regen. Hal itu tak lepas setelah apa yang dilakukan oleh Regen kepadanya di saat mengusir rojat Mogami Kenji sebelumnya. Sesaat kemudian seorang anak dihadirkan ke dalam studio. Konon katanya anak itu sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Dan mereka semua akan menyaksikan pengusiran setan dari dalam tubuh anak itu secara langsung. Di saat jeda iklan Jodo kemudian diminta untuk melakukan pengusiran setan kepada anak itu. Namun Jodo malah menyarankan Regen untuk melakukannya. Semula Regen sangat panik ketika mendengarnya. Karena dia berpikir jika dirinya diundang ke tempat itu hanya untuk duduk dan juga memberikan beberapa komentar. Kendati demikian Jodo akan tetap melakukannya sesuai naskah jika Regen menolaknya. Namun tiba-tiba saja Regen langsung menerimanya di saat mendengar itu. Sesaat kemudian acaranya pun kembali berlanjut dan juga ditonton oleh banyak orang secara langsung. Sedangkan itu Regen sangat yakin jika acara itu sudah diatur sesuai naskah. Karena itulah dia hanya perlu melakukan pengusiran setan secara asal-asalan. Dengan penuh gaya Regen langsung menaburkan garam kepada anak itu sebagai jurus pertamanya. Di saat yang bersamaan juga anak itu pun langsung bereaksi merasa kesakitan. Hal itu juga membuat Regen semakin yakin jika anak itu sedang berekting. Setelah itu Regen kembali mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Hingga 30 menit pun sudah berlalu. Regen bahkan sudah mengeluarkan semua jurus andalannya. Namun rojahat yang ada di dalam tubuh anak itu tak kunjung keluar juga. Atas hal itu sang pembawa acara lalu meminta Jodo untuk menggantikan Regen. Tentunya hal itu membuat Regen sangat panik. Dia merasa jika dirinya hanya sebagai pembuka dan Jodo adalah bintangnya pada acara itu. Namun dengan santainya Jodo langsung memberitahukan jika anak itu tidak kerasukan. Dan semua itu hanyalah akting semata. Mendengar itu lantas membuat Regen tak bisa berkata apa-apa. Sementara sorotan dan pujian pun langsung diberikan kepada Jodo. Semua orang di tempat itu pun mulai meragukan Regen sebagai seorang esper sungguhan. Mereka semua juga mulai mentertawainya. Ketika Jodo mengejek apa yang dilakukan oleh Regen selama 30 menit bersama anak itu. Beberapa waktu pun sudah berlalu. Regen pun langsung menjadi mim dan juga ejekan di media sosial. Bahkan klien-klien Regen sebelumnya merasa jika mereka sudah ditipu. Di sekolahnya teman-teman mob juga mulai membicarakannya. Namun mob sama sekali belum mengetahui apa yang terjadi pada gurunya itu. Sementara itu Regen hanya bisa mengurung diri di kantornya. Dia juga sangat marah dan merasa jika Jodo sudah menjebaknya. Kemarahannya pun terus berlanjut ketika dia dicap sebagai esper palsu di media sosial. Banyak juga kebohongan yang disebarkan mengenai dirinya untuk semakin menjelek-jelekannya. Setelah itu Regen lalu kembali ke bar yang biasa dikunjunginya. Di sana dia meminta orang-orang di tempat itu bersaksi untuk dirinya. Dan mengatakan kepada media jika dirinya bukanlah seorang penipu. Namun apadaya mereka malah mengusur Regen dari tempat itu. Dan mengatakan tak ingin tertipu lagi dengan apa yang dikatakan oleh Regen. Di saat kembali pulang Regen sangat dikejutkan ketika banyak reporter yang sudah mendatangi rumahnya. Awalnya Regen mencoba kabur dari mereka. Namun tiba-tiba saja langkahnya langsung terhenti. Ketika salah satu dari mereka menyarankan Regen untuk melakukan konferensi pers. Tak lama berselang mau melihat pemberitaan tentang Regen. Yang akan melakukan konferensi pers pada esok harinya. Scene lalu berganti pada keesokan harinya. Para reporter pun sudah bersiap di ruang konferensi. Semua sorotan kamera pun langsung tertuju kepada Regen di saat memasuki ruangan itu. Namun dengan santainya Regen malah bertanya kenapa mereka semua berkumpul di tempat itu. Seketika saja semua orang di tempat itu menjadi sangat marah. Namun Regen beralasan jika hal itu terpaksa dilakukannya karena mereka semua selalu mengintainya. Di tempat itu Regen berusaha membela diri atas semua yang ditujukan kepadanya. Dia juga menjelaskan jika dirinya adalah seorang eksper. Tapi dia tak mau menjawab ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai kekuatan pesikis. Selain itu Regen menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan mengenai dirinya. Namun tiba-tiba pikirannya langsung terhenti. Ketika salah satu dari reporter menanyakan. Apa sebenarnya tujuan Regen terjun ke bisnis dunia eksper? Mendengar itu Regen lalu kembali mengingat di saat dirinya berhenti menjadi pegawai kantoran. Yang mana hal itu dilakukannya karena bosan dengan pekerjaannya. Dia kemudian menyewa sebuah tempat dan membuka sebuah kantor jasa konsultasi. Sayangnya Regen kembali merasa bosan dan hendak menutup usahanya. Namun tiba-tiba Regen kedatangan seorang klien yang tak lain adalah Mob. Mob lalu memberitahukan jika dia adalah seorang eksper. Dan tujuannya datang ke tempat itu meminta bantuan Regen untuk mengendalikan kekuatannya. Semula Regen hanya menganggap jika Mob hanyalah seorang bocah pembohong biasa. Walau begitu dia tetap berusaha untuk mendengarkan semua kelukesan Mob. Regen juga memberikan beberapa nasihat dan juga saran kepadanya. Namun di saat itu juga Mob secara tak sengaja memperlihatkan kekuatannya kepada Regen. Hal itu lantas membuat Regen mendapatkan sebuah ide. Dia lalu meminta Mob untuk datang lagi pada keesokan harinya. Sejak saat itu Regen pun sangat kagum kepada Mob. Namun sejak saat itu juga dirinya tak kunjung berubah sama sekali. Dia tak bisa menjadi apapun dan hanya bisa memanfaatkan Mob. Regen juga sadar jika dirinya mungkin sudah menghambat kehidupan masa muda Mob. Dia juga merasa sangat bersalah karena sudah mengatakan hal yang sangat jahat kepada Mob sebelumnya. Setelah itu dengan bangga Regen lalu mengatakan di depan semua awak media jika Mob sudah dewasa. Mendengar itu lantas membuat semua reporter di tempat itu sangat marah. Namun secara tiba-tiba, semua kamera dan juga barang-barang yang ada di tempat itu mulai berterbangan. Keadaan di tempat itu pun langsung berubah menjadi sangat panik. Bahkan jodoh sangat tak menyangka jika Regen mempunyai kekuatan sebesar itu. Semua orang yang menonton melalui televisi juga sangat tak menyangka dengan apa yang mereka saksikan. Setelah itu Regen lalu mengakhiri konferensi versi itu. Dan meminta mereka semua untuk menulis berita selanjutnya. Di saat hendak kembali pulang Mob ternyata sudah menunggunya. Dan ternyata apa yang terjadi sebelumnya adalah perbuatan Mob. Mob berkata jika dia sudah mengetahui semuanya dan bahkan identitas gurunya itu. Ia itu orang yang sangat baik. Setelah itu mereka lalu pulang bersama. Tak lupa Mob juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Regen. Scene lalu berganti. Terlihat sekte Psycho Helmet yang diperkarsai oleh Mezato sudah semakin berkembang. Semula mereka hanya sekumpulan orang yang sudah diselamatkan dan juga sangat kagum kepada Mob. Namun kini mereka bahkan sudah memiliki 700 anggota lebih. Walau begitu sampai saat ini mereka tak mengetahui siapa Mob yang sebenarnya. Sementara itu sekolah garam akan mengadakan sebuah lomba maraton. Mezato lantas mendapatkan sebuah ide. Dia kemudian meminta Mob untuk ikut dalam lomba maraton itu dan menggunakan kekuatannya. Mezato juga memberitahukan tentang sekte Psycho Helmet yang selama ini sedang mencari Mob. Karena itulah Mezato ingin menunjukkan kepada semua anggota sekte itu siapa pemimpin yang mereka cari selama ini. Namun Mob menolak untuk menggunakan kekuatannya. Dia sangat yakin bisa masuk sepuluh besar dengan latihan kerasnya selama ini. Terlebih lagi Mob sangat ingin membuat Subomi gadis yang disukainya terkesan dengan kekuatannya sendiri. Sayangnya banyak teman-teman Mob yang meragukan semangatnya. Kendati demikian Mob tak mau menyerah. Dia terus berlatih bahkan di saat sedang bersama dengan Regen. Ekubo lalu memberitahukan jika Mob akan menembak Subomi jika bisa masuk sepuluh besar. Mendengar itu Regen lalu mendapatkan sebuah ide. Seori harinya dia kemudian mengajak Mob untuk latihan lari bersama. Sang adik juga ikut membantu dengan mengerjakan semua pekerjaan Mob di rumah mereka. Selain itu dia bersama Tiruki juga menggantikan Mob untuk bekerja kepada Regen. Namun secara tak terduga Subomi bersama temannya tiba-tiba mendatangi kantor Regen. Hal itu lantas membuat Ritsu sangat panik dan langsung bersembunyi. Dia tak ingin Subomi mengetahui jika kakaknya bekerja di tempat tak jelas seperti itu. Kedatangan mereka sendiri untuk meminta nasihat asmara kepada Regen. Dengan penuh perhatian Regen lalu mendengarkan semua kelukesan mereka. Sementara itu Subomi tak sengaja melihat foto Mob dan juga Regen terpampang di tempat itu. Subomi lalu menceritakan tentang anak dari sekolah lain yang sedang disukainya. Dengan nasihat Jitunya Regen lalu menyarankan Subomi untuk langsung menembaknya. Setelah itu mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata Subomi mengaku jika dia hanya mengarang-arang cerita sebelumnya. Dia hanya coba mengetis Regen dan tak ingin temannya tertipu. Tak lama kemudian lomba maraton sekolah garam akan segera dimulai. Kedua orang tua Mob juga sudah hadir untuk memberikan semangat kepada Mob dan juga Ritsu. Begitu juga dengan para anggota Seko Helmet yang sudah bersiap menunggu di garis finish. Untuk mengambil popret dari ketua sekte yang sudah lama mereka cari. Sesaat kemudian perlombaannya pun dimulai. Namun belum lama berlari Mob tiba-tiba terjatuh dan membuat kakinya terluka. Kendah tidak demikian Mob tak patah semangat dan bangkit kembali. Walaupun sudah dibujuk oleh Ekubo namun Mob bersikeras tak ingin menggunakan kekuatannya. Sang ibu yang melihat perjuangan Mob juga sangat bangga. Dan berjanji akan memasak masakan enak untuknya di rumah. Sementara itu Subomi juga ikut memberikan semangat kepada Mob. Namun Mob yang sudah sangat kelelahan sampai tidak memperhatikannya. Secara tiba-tiba Regen kemudian muncul dan berniat membantu Mob untuk mempertahankan kecepatannya. Namun apa daya? Mob bahkan tak bisa sampai ke garis finish dan jatuh tak sadarkan diri. Di saat tersadar dia lalu dikabari jika Ritsu adiknya berhasil finish di posisi ketiga. Sedangkan itu para anggota sekte Seiko Helmet sangat kebingungan. Dikarenakan ketua sekte yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung sampai di garis finish. Di rumahnya sang ibu mulai memasak banyak makanan sembari menunggu Mob pulang ke rumah. Sesaat kemudian bel rumah pun tiba-tiba berdering. Ritsu lalu hendak membukakan pintu. Namun tiba-tiba saja dia sangat panik dan juga sangat terkejut. Di saat melihat Soi yaitu bocah dari organisasi cakar yang mereka hadapi sebelumnya bisa ada di depannya. Sementara itu Mob yang masih di jalan pulang melihat ada kebulan asap dari arah rumahnya. Dan benar saja. Sesampainya di rumah Mob melihat tempat itu yang sudah hangus terbakar. Walau begitu Mob berusaha menenangkan dirinya dan yakin jika keluarganya baik-baik saja. Namun secara tiba-tiba Mob tak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ketika melihat semua keluarganya yang sudah hangus terbakar. Beruntungnya Ekubo langsung menenangkannya. Dan memberitahukan jika yang dilihatnya bukanlah jasad manusia melainkan hanya sebuah boneka. Ekubo juga berpikir jika ada eksper lain yang ingin mengelabui Mob. Dan tak butuh waktu lama Mob berhasil menemukan dua eksper tak jauh dari rumahnya menggunakan kekuatannya. Di saat melihat Mob, kedua eksper itu pun langsung menyerangnya. Dengan mudahnya Mob bisa mengalahkan mereka berdua. Salah satu dari mereka lalu mengatakan jika Mob sudah salah paham. Yang mana mereka sebenarnya baru saja mau menyerang rumah Mob. Namun saat ditanyai lebih lanjut, pria itu langsung jatuh pingsan. Sesaat kemudian, Koyama dan Sakurai tiba-tiba datang menjemput Mob. Mereka adalah mantan anggota organisasi cakar yang sudah bertobat. Mob lalu dibawa ke tempat di mana Regen dan yang lainnya berada. Di tempat itu, Ekubo lalu menceritakan kepada mereka semua apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, Regen lalu mengatakan jika keluarga Mob mungkin baik-baik saja. Dan juga kemungkinan ada orang yang sudah menyelamatkan keluarganya. Mendengar itu lantas membuat Mob sangat lega dan langsung jatuh pingsan. Semua mantan anggota Divisi 7 organisasi cakar ternyata sudah berguru kepada Regen. Sejak Regen mulai terkenal dan juga masuk ke televisi. Yang mana mereka ingin kekuatan mereka bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga memberitahukan jika orang-orang dari markas pusat organisasi cakar yang sudah menyerang mereka. Mereka juga orang yang sama yang sudah menyerang Mob dan juga menyerang kantor Regen. Sesaat berselang, Teruki tiba-tiba datang ke tempat itu. Serta membawa salah satu orang dari markas pusat organisasi cakar untuk diinterrogasi. Yang mana terkuat jika bos dari organisasi itu sudah berkeliling dunia untuk merekrut para esper yang kuat. Sementara itu di tempat lain, bos organisasi cakar yaitu Sujuki Toichiro. Sedang memberikan arahan kepada semua esper yang sudah direkrutnya. Yang mana mereka berencana melancarkan sebuah revolusi untuk menguasai dunia. Mereka juga menyiarkan hal itu secara online kepada semua orang. Di lain sisi, terlihat Ritsu bersama dengan Shio. Dia adalah putra Sujuki yaitu sang pimpinan organisasi cakar. Yang sangat menentang rencana sang ayah untuk menguasai dunia. Ternyata sebelumnya dia datang untuk menyelamatkan Ritsu dan kedua orang tuanya. Dia juga lah yang sudah menempatkan boneka manusia di rumah Mob. Agar orang-orang dari organisasi cakar berpikir jika Mob dan keluarganya sudah tewas. Sementara itu di tempat yang berbeda, Para esper rekrutan Sujuki mulai diberikan arahan untuk melakukan pemberontakan. Yang mana satu dari anggota mereka harus mengalahkan seribu tentara atau polisi yang ada di negara itu. Mengingat mereka semua yang hanya berjumlah 600 orang. Namun ada sekelompok esper yang sangat pesimis dengan rencana revolusi itu. Mereka malah hendak memberontak dari organisasi itu dan ingin menghancurkannya. Semula mereka bisa mengalahkan satu persatu para petinggi divisi organisasi itu. Namun ketika berhadapan dengan pasukan utama dari organisasi cakar, Mereka sama sekali tak berdaya. Di tempat yang berbeda, Sang Perdana Mekris sedang memberikan pidatannya di hadapan semua orang. Namun secara tiba-tiba, Salah seorang dari pasukan utama organisasi cakar bernama Simajaki tiba-tiba muncul di tempat itu. Semua anggota keamanan kemudian coba menangkap dan menyerang Simajaki. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa melukai dan bahkan mengenainya. Setelah itu, Simajaki langsung membawa Sang Perdana Mekteri pergi dari tempat itu menggunakan teknik teleportasinya. Simajaki lalu menjelaskan jika mereka akan menjadikan Sang Perdana Mekteri menjadi Sandra. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, seseorang tiba-tiba langsung menyerangnya. Dan ternyata dia adalah Teruki. Pertarungan yang sangat sering pun terjadi di antara mereka. Namun Teruki sangat kewalahan menghadapi teknik teleportasi milik Simajaki. Bahkan teknik pengalang terbaru milik Teruki bisa dengan mudah ditembus oleh Simajaki dan membuatnya kalah telak dalam pertarungan itu. Tak lama berselang, kabar tentang penculikan Sang Perdana Mekteri sudah tersebar di seluruh kota. Sementara itu, Teruki sangat syok atas kekalahannya. Dia juga memberitahukan tentang laun kuat yang baru saja dihadapinya. Hal itu lantas membuat mereka semua mulai merasa panik. Sementara itu, Mop sudah beberapa hari belum juga bangun dari tidurnya. Sedangkan itu, organisasi cakar baru saja mengambil alih gedung tertinggi di kota rempah. Para polisi dan tentara juga mulai memblokade di area sekitar gedung itu. Namun, para eksper rekrutan Suzuki dapat dengan mudah menghancurkan blokade pertahanan mereka. Di tengah-tengah kekecauan itu, Regen malah bersantai memakan mie. Sedangkan semua orang yang bersamanya terlihat sangat panik. Regen merasa jika mereka hanya bisa bersembunyi dan menyerahkan semuanya kepada kepolisian dan juga militer. Terlebih lagi, Mop yang saat ini tak bisa mereka andalkan. Namun, para mantan anggota Divisi 7 menolak untuk berdiam diri. Mereka lalu berencana hendak menyerang langsung markas organisasi cakar. Sesaat kemudian, Regen tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari kantor asuransi. Dia dikabari jika uang asuransi atas kebakaran kantornya tak dapat dicairkan. Dikarenakan penyebab kebakarannya yang tidak diketahui. Mendengar itu lantas membuat Regen sangat marah. Dalam sekejap, dia pun langsung berubah pikiran. Dengan semangat berapi-api, dia kemudian mengatakan akan memimpin mereka semua untuk menyerang markas organisasi cakar. Hal itu dilakukannya agar bisa menyerat orang yang sudah membakar kantornya ke kantor asuransi. Di tengah kota, Shiodan Ritsu dihadang oleh salah satu pasukan utama dari organisasi cakar. Dia bernama Minegisi, sang eksper pengguna tembuhan. Sementara itu, Regen mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan. Dia juga membagi mereka semua menjadi dua tim. Yang mana, sebagian dari mereka akan mengalihkan perhatian para eksper dari organisasi itu. Sedangkan yang lainnya akan menyusup melalui gorong-gorong yang ada di bawah kota. Namun, tak lama setelah itu, orang-orang dari organisasi cakar berhasil menemukan markas persembunyian mereka. Regen lalu coba membawa mob untuk bersembunyi, namun usahanya sia-sia. Beruntungnya, Regen masih bisa mengelabui mereka. Menggunakan parfum kutukan yang bisa membuat gejala kantuk yang sangat berat. Sialnya, salah satu dari mereka tiba-tiba saja terbangun dan langsung menyerang Regen. Dengan cepat, Ekubo kemudian merasuki tubuh mob yang sedang tertidur dan coba melawannya. Namun, Ekubo sama sekali bukanlah tandingan bagi pria berotot itu. Tak punya pilihan lagi, Ekubo lalu pergi melarikan diri dari tempat itu. Namun, pria berotot itu tak juga berhenti mengejarnya. Ekubo kemudian coba berbaur ke dalam keramaian untuk mengelabuinya. Namun, secara kebetulan juga Ekubo melihat subomi yang ada di tempat itu. Hal itu lantas membuatnya sangat panik dan tak ingin terjadi apa-apa kepada subomi. Dengan cepat, dia coba menghadang pria itu menggunakan kekuatan penghalangnya. Sayangnya, penghalang Ekubo tak bisa menahan pukulan pria itu. Sampai-sampai membuatnya terbang jauh dan keluar dari dalam tubuh mob. Teman-teman mob dari klub pengembangan tubuh kemudian tak sengaja menemukan tubuh mob yang terjatuh. Mereka lantas berpikir jika pria itulah yang sudah melakukan hal itu kepada mob. Namun, pria itu malah mengajar mereka satu persatu. Setelah itu, dia lalu hendak menghabisi mob. Dengan sekuat tenaga, Kapten Musashi kemudian coba melindungi mob. Sampai-sampai membuat tubuhnya remuk diinjak oleh pria itu. Namun, secara tiba-tiba, Ekubo langsung merasuki tubuh Kapten Musashi. Berkat kekuatan otot yang dimiliki oleh Kapten Musashi, Ekubo juga bisa meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan mudahnya dia bisa mengalahkan pria jahat itu. Teman-temannya lantas berpikir jika Kapten Musashi layak sudah mengalahkannya. Sesaat kemudian, mob tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya. Sementara, Teruki dan yang lainnya dihadang oleh para eksper dari organisasi cakar. Hal yang serupa juga terjadi pada tim Gorong-Gorong yang diperintahkan oleh Regen. Yang mana rencana mereka sudah ketahuan dan langsung dihadang oleh Simajaki. Di tempat yang berbeda, Ritsu dan Xiao sudah sampai tepat di depan markas organisasi cakar. Sementara itu, teman-teman Xiao yang menggantikannya melawan Menegisi sungguh tak berdaya. Di lain sisi, Teruki dan yang lainnya sudah berhasil mengalahkan para eksper yang menghadang mereka. Nasib berbeda justru dialami oleh tim Gorong-Gorong. Yang mana mereka semua sudah dikalahkan oleh Simajaki. Sementara itu, Ritsu meminta Xiao untuk masuk dan segera menghentikan ayahnya. Sedangkan dirinya yang akan melawan Simajaki yang sudah menghadang mereka. Namun Ritsu sama sekali bukanlah lawan yang setimpal bagi Simajaki. Di tengah kota, Mob melihat para eksper organisasi cakar yang sedang menjarah toko. Mob kemudian coba memperingatkan mereka agar tak menggunakan kekuatan fisik mereka kepada orang lain. Namun mereka malah mengolok-olok dan juga mentertawai Mob. Hal itu lantas membuat Mob sangat marah. Bahkan aura kemarahannya saja sampai membuat mereka sangat ketakutan. Di saat yang bersamaan, Minigishi tiba di tempat itu dan langsung menyerang Mob. Mereka semua lalu menyerang Mob secara bersamaan. Hal itu lantas membuat Mob sedikit kewalan. Namun tiba-tiba Matsuo muncul dan langsung mengeluarkan semua roh jahat miliknya. Hal itu lantas membuat banyak dari mereka lari ketakutan. Namun semua serangan roh jahat itu tak ada apa-apanya bagi Minigishi. Tak sengaja sebuah botol milik Matsuo kemudian terjatuh. Dan diambil oleh salah satu eksper di tempat itu. Dengan sangat panik Matsuo coba memperingatkannya agar jangan menyentuh benda itu. Tapi konyolnya pria itu tak peduli dan malah memecahkannya. Dalam sekejap mereka pun langsung jatuh pingsan. Dan ternyata botol itu bersihkan roh Mogami Kenji yang sangat kuat yang sudah dikalahkan oleh Mob sebelumnya. Setelah itu Mogami Kenji lalu hendak membunuh Minigishi. Mob yang melihat itu kemudian meminta Mogami untuk menghentikannya. Mogami berkata jika Minigishi juga manusia yang bisa berubah. Hal itu kemudian diikuti oleh Minigishi yang berjanji tak akan berbuat jahat lagi. Mogami yang sudah terkena jurus ceramah dari Mob lantas tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia kemudian melepaskan Minigishi dan pergi meninggalkan mereka. Di lain sisi Ritsu masih berjuang mati-matian menghadapi Shima Yaki. Sesaat kemudian Shima Yaki lalu hendak membunuh Ritsu. Beruntungnya Teruki dan yang lainnya sudah tiba dan langsung menyelamatkannya. Mereka lalu coba menyerang Shima Yaki secara bersamaan. Namun Shima Yaki bisa menghindari semua serangan kombo mereka dengan kekuatan teleportasinya. Genda cedemikian mereka tak mau menyerah dan terus menyerang untuk memujukkannya. Sedangkan itu Shio sudah berhasil masuk dan akhirnya bertemu dengan sang ayah. Sang ayah lalu meminta Shio untuk berhenti menghalanginya. Namun Shio tak peduli dan langsung menyerangnya. Namun Shio sama sekali bukanlah tandingan bagi ayahnya. Shio kemudian coba menyerang sang ayah dengan jurus pamungkasnya. Yaitu bom energi yang sudah disimpannya selama 3 bulan. Namun tiba-tiba seorang pria berpayung muncul dan dapat dengan mudah menahan serangan Shio. Dia adalah siri jawa tangan kanan Suzuki. Siri jawa lalu membujuk Shio untuk kembali kepada mereka. Namun Suzuki berkata jika hal itu sia-sia karena Shio sudah memberontak. Suzuki lalu memberitahukan kepada Shio alasan sesungguhnya berkeliling dunia. Yang mana sebenarnya dia ingin mencari esper yang lebih kuat darinya. Namun tak ada satupun yang bisa ditemukannya. Dan itu membuat tekadnya untuk menguasai dunia semakin kuat. Mendengar itu lantas membuat Shio berpikir jika ayahnya sudah gila. Namun berbeda dengan siri jawa yang malah sangat kagum kepada Suzuki. Perlahan Suzuki kemudian mulai mendekati Shio. Dia hendak memperlihatkan kepada Shio sedikit kekuatan yang sudah disiapkannya selama 20 tahun. Sedangkan itu Teruki dan yang lainnya masih terus berjuang menghadapi Shima Zaki. Namun tak ada satupun dari serangan mereka yang berhasil mengenainya. Shima Zaki bahkan berbalik menyerang mereka semua satu persatu. Dan membuat mereka tak berdaya sama sekali. Shima Zaki pun sangat yakin jika dia sudah memenangkan pertarungan itu. Namun tidak ketika Mok mulai menginjakkan kakinya ke tempat itu. Shima Zaki bahkan sampai merasakan energi yang sangat besar mulai mendekatinya. Hal itu lantas membuatnya sangat bersemangat untuk melawan Mok. Namun tanpa disadarinya. Regen tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan pukulan pertahanan dirinya kepada Shima Zaki. Shima Zaki pun sangat tak percaya ada esper yang bisa menghilangkan hawa keberadaannya seperti Regen. Dia juga semakin panik ketika Mok memanggil Regen sebagai guru. Tak punya pilihan lagi Shima Zaki pun langsung menyerah. Namun hal itu malah membuat Mok semakin marah karena Shima Zaki berkata jika dia hanya bersenang-senang. Melihat kemarahan Mok dengan cepat Shima Zaki pun langsung melarikan diri. Setelah itu Mok lalu berkata jika dia akan pergi sendirian untuk menghadapi bos organisasi cakar. Hal itu dikarenakan semua orang sudah terluka parah selain dirinya. Semula hal itu sangat ditentang oleh adik dan teman-temannya. Namun mereka tak bisa lagi mencegahnya. Ketika Mok berkata jika mereka hanya akan membebaninya. Tak punya pilihan lagi Regen lalu meminta Eko Bo untuk mengikuti Mok. Di saat baru memasuki tempat itu Mok langsung dihadang oleh Seri Jawa. Mok lalu memperingatkan Seri Jawa atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Namun Seri Jawa tidak memperdulikannya. Dia sangat percaya kepada Sujuki yang mengatakan jika menguasai dunia membutuhkan pengorbanan. Kemudian kita akan dibawa kembali ke 3 tahun yang lalu. Seri Jawa adalah seorang pemuda yang sudah mengurung dirinya selama belasan tahun di kamarnya. Sampai Sujuki kemudian datang menemuinya. Dan memberitahukan jika dia juga seorang eksper sama seperti Seri Jawa. Seri Jawa lalu berujar jika dia merasa sangat pusing di saat keluar dari dalam kamarnya. Mendengar itu Sujuki lalu memberikan sebuah payung kepada Seri Jawa. Dia meminta Seri Jawa untuk membayangkan jika dirinya sedang berada di kamar di saat membawa payung itu. Selain itu Sujuki juga berjanji jika Seri Jawa akan baik-baik saja jika bersamanya. Setelah mendengar semua itu Mob lalu berkata jika Sujuki hanya memanfaatkannya. Hal itu lantas membuat Seri Jawa sangat marah dan langsung menyerang Mob. Pertarungan yang cukup singit pun terjadi di antara mereka. Namun tiba-tiba Seri Jawa sangat panik dan juga langsung meledak ketika dia terpisah dengan payungnya. Mob pun akhirnya tersadar jika Seri Jawa sangat cemas. Dia kemudian coba menyedarkan Seri Jawa. Menggunakan jurus ceramah yang sering digunakan oleh Regen kepadanya. Mob juga mengatakan jika orang-orang dari organisasi cakar bukanlah teman Seri Jawa. Mendengar itu lantas membuat Seri Jawa sangat marah. Dia merasa jika Mob tak mengetahui apapun tentang kehidupannya. Yang mana pada masa lalu dia selalu dianggap aneh dan tak mempunyai teman sama sekali. Hingga akhirnya Sujuki datang dan menjadi orang pertama yang mau menerimanya. Dengan rasa amarahnya Seri Jawa lalu menyerang Mob dengan seluruh kekuatannya. Namun secara mengejutkan Mob bisa menahan serangan Seri Jawa dan bahkan menyerap semua energi miliknya. Hal itu lantas membuat Seri Jawa tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Mob akhirnya bisa merasakan kesedihan di dalam energi milik Seri Jawa. Dia lalu mengembalikan energi itu kepada Seri Jawa. Di saat yang bersamaan Seri Jawa juga bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Mob sama seperti dirinya. Dan hal itu akhirnya membuatnya mengerti. Di tempat yang berbeda Sio sungguh tak berdaya lagi menghadapi ayahnya. Sang ayah kemudian memberitahukan sebuah rahasia kepada Sio. Yang mana proyek untuk membangkitkan kekuatan esper pada manusia biasa yang selama ini dia kerjakan tak ada yang berhasil. Dan para esper yang direkrutnya ternyata menggunakan kekuatannya. Itu merupakan kemampuan Suzuki yang bisa memberikan kekuatannya kepada orang lain. Sesaat kemudian Suzuki kembali menyerap kekuatan dari para esper organisasi itu yang sudah dikalahkan. Melihat itu Sio pun akhirnya tersadar jika ayahnya bukanlah manusia biasa. Sesaat kemudian Mob akhirnya tiba di tempat itu. Dan ternyata sebelumnya Seri Jawa sudah mencertakan semuanya kepada Mob. Lagi-lagi Mob kembali menggunakan jurus ceramanya kepada Suzuki. Alih-alih mendengarnya Suzuki malah mentertawainya. Namun tiba-tiba Suzuki pun sangat terkejut. Ketika Mob memberikan sedikit kekuatannya kepada Sio. Hal itu juga membuatnya sangat marah. Karena ada orang yang mempunyai kekuatan yang sama seperti dirinya. Tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang Mob. Namun Mob sama sekali tak mau melawan dan hanya menahan serangannya. Alhasil Mob akhirnya diajar sampai babak belur. Setelah itu Suzuki lalu hendak membunuh Mob. Namun tiba-tiba Regen muncul di tempat itu dan langsung memperingatkan Suzuki. Regen lalu menggunakan teknik tipu dayanya kepada Suzuki. Dengan mengatakan jika dia mempunyai empat cara untuk mengalahkan Suzuki. Tapi secara tiba-tiba. Regen langsung menyerang Suzuki dengan jurus pukulan kekerasan miliknya. Sayangnya hal itu sia-sia dan tak berguna sama sekali. Suzuki yang sudah sangat kesalah pun langsung menyerang Regen tepat di depan mata Mob. Tapi beruntungnya Regen masih bisa terselamatkan berkat bantuan seri jawa. Sesaat kemudian Mob tiba-tiba terbangun dengan semua rasa amarah di dalam dirinya. Dengan cepat dia langsung melindungi mereka berdua dari serangan Suzuki. Sementara itu Minigishi langsung menangkap Regen dan seri jawa yang terjatuh dari atas menara. Suzuki yang melihat semua anggotanya sudah berianak tak punya pilihan lagi. Dia kemudian menyerang mereka semua secara membabi buta. Namun Mob tak tinggal diam dan coba menghentikannya. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Bahkan semua teman-teman Mob tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mob kemudian coba mengurung Suzuki menggunakan bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Sesaat mereka berpikir jika Suzuki sudah di kalahkan. Namun berbeda dengan Soe yang memberitahukan jika ayahnya masih hidup. Dan benar saja. Tiba-tiba saja Suzuki keluar dan langsung menyerang Mob. Kali ini dia sudah sangat marah. Dia pun terus menyerang Mob secara bertubi-tubi. Suzuki bahkan sampai menggunakan kekuatan penuhnya hingga membuatnya berubah wujud. Pertarungan yang sangat epik dan juga sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Namun tiba-tiba Suzuki mengalami gejala aneh pada tubuhnya. Dia tak bisa lagi mengendalikan kekuatannya. Dan membuat semua energi di dalam tubuhnya akan meledak. Mob yang tersadar akan hal itu dengan cepat memberitahukan teman-temannya. Dia juga meminta mereka semua untuk pergi jauh karena tempat itu akan segera meledak. Setelah itu Mob lalu kembali kepada Suzuki. Suzuki yang sudah tak berdaya lagi kemudian menyerangkan Mob untuk segera membunuhnya. Namun secara tak terduga. Mob malah membuat sebuah perisai untuk dirinya dan juga Suzuki. Dia berniat menahan ledakan itu bersama Suzuki. Walau Suzuki sudah memperingatkannya tapi Mob tidak memperdulikannya. Mob berkata jika dia tak akan meninggalkan Suzuki dan menderita sendirian. Mob juga mengatakan jika dia ingin menolong Suzuki. Mendengar itu seketika saja Suzuki kembali mengingat masa lalunya. Semula kehidupannya bersama istrinya dan juga pukranya Shou baik-baik saja. Namun semuanya perlahan berubah ketika Suzuki sangat berambis ingin menguasai dunia. Sang istri yang sudah tak tahan lagi dengan perilaku Suzuki lalu pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian Mob coba menyerap semua energi yang ada di dalam tubuh Suzuki. Namun tiba-tiba ledakan besar pun terjadi dan langsung menghancurkan seisi kota itu. Beberapa waktu kemudian Richard dan teman-temannya menemukan Mob yang berhasil selamat. Pada keesokan harinya, semua orang sangat dikejutkan dengan munculnya sebuah brokoli reksas yang tumbuh di tengah kota. Sementara itu Suzuki ternyata berhasil selamat dan sudah ditangkap. Sebelum dibawa, Suzuki lalu meminta si rejawa untuk tidak mengkhawatirkannya lagi. Namun dia meminta si rejawa untuk berhati-hati agar dirinya tidak dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Suzuki juga meminta maaf kepada Shou atas apa yang terjadi pada ibunya dan juga keluarga mereka. Sementara itu di tempat yang berbeda, Mob bersama Regen mulai membereskan kantor baru yang diberikan oleh pihak asuransi kepada mereka. Yang mana setelah diselidiki, kebakaran kantor sebelumnya ternyata diakibatkan oleh kursi latin listrik biasa. Sesaat Mob tiba-tiba teringat akan sesuatu, yaitu benih brokoli yang pernah diberikan Regen sebagai bayarannya. Ternyata selalu dia simpan di kantong seragam sekolahnya. Dan karena ledakan energi besar di malam sebelumnya, benih itu kini sudah tumbuh menjadi brokoli reksasa yang ada di tengah kota. Sesaat kemudian si rejawa datang ke tempat itu. Ternyata Regen sudah menawarkan si rejawa untuk bekerja padanya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita Mob Psycho 100 pada season yang kedua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.